apalagi untuk kelengkapannya dapet casing loh kok dapet casing lagi ya jadi ini ini case yang buat yang ada powerbank nya dikasih lagi casing bening buat dipake sehari-hari cuy, oh my god hap hehehe, akhirnya aku bisa membeli hp itlp65 ini hp yang bener-bener banyak banget kalian requestin kalian bisa liat di bagian sini itu banyak lah ya gak banyak sih, itu banyak banget cuy yang request bahkan di kolom komentarku itu isinya request-an hp ini semua cuy tapi udahlah, langsung aja disini aku bakal unboxing dan nanti setelah unboxing dan dikasih liat ke kalian, aku bakal untuk tes tipis-tipis beberapa game emulator, aku gak akan main game android disini, karena kalian bisa coba cari di channel youtube lain lah, kalau untuk tes-tes game android lah ya, soalnya tes-tes game android ya gitu-gitu aja lah gak seru cuy aku lebih suka tes game emulator wah, lebih seru jadi gitu nah, langsung aja buat kalian yang mau beli link-nya ada di deskripsi aku ini beli di harga sebenernya harganya di 1,6 juta cuman aku dapet diskon 100 ribuan jadi cuman bayar 1,5 berapa gitu ya, nanti aku bakal taruh disini lah ya gambar harganya cuy aku beli di shopee katanya disini dia udah free bundle sama charging cash-nya cuy 2400 mAh oke terus layarnya udah 120Hz garansinya 12 bulan ya itu sih cuman kelebihannya oke langsung aja wah, ternyata ternyata ini HP ini charging cash-nya cuy oh ya, 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 ya keren, 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 keren terpisah ternyata ini charging cash-nya ini HP-nya jadi dipisah tak kira jadi 1 gitu dalam paket pembeliannya ternyata enggak cuy dipisah jadi 2 gini mantep lah untuk ITEL oke, pertama aku bakal buka untuk charging cash-nya ya aku penasaran cuy gimana ya bentuk charging cash-nya ya oke uh, berat cuy charging cash-nya berat ini isinya ada apa lagi enggak ada ya kosongan ya uh, type-c loh type-c cuy type-c loh 1,6 juta type-c oke lah boleh, 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 boleh ITEL 1,6 juta type-c oh, tuh tuh indikatornya di bagian sini cuy tuh jadi kalau mau nge-charge baterainya untuk powerbank-nya di bagian sini ya dan kalau kalian mau pakai ya kalian tinggal colokin aja di bagian sininya jadi kayaknya ini eee keren sih keren ini cuy keren nih keren 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 mantap ITEL untuk inovasinya ya mungkin next aku bakal beli lagi misal ada ya produk-produk yang unik kayak gini oke untuk charging cash-nya cakep baru pertama kali aku lihat dan ini dia untuk HP-nya cuy masih segel ya masih segel semua belum ada yang dibuka oke langsung aja oh modelnya dia digeser gini cuy nah desainnya kotaknya aja udah mantep banget kayaknya tuh hmm oke uh ini keren tau ini ngingatkanku sama HP IQ 11 ku jadi dia modelnya bukanya kayak gini wah 1,6 juta anjir really apa ya apa ini cuman buat iklan doang agak tau lah oke dan ini untuk HP-nya cuy wow di depan ada tulisan Power Master 120Hz 12 GB 12 GB oh enggak 128 plus 16 GB 128 itu penyimpanannya ya dan RAM-nya itu 8 aslinya 8 cuman katanya bisa ditambah 8 GB lagi jadi 16 GB ini varian yang silver cuy kira cakep banget anjing wah cakep cuy cuy lihat tuh ini aku dapat banyak banyak lampu ya di di studio ku ya jadi mantul-mantul tuh keren anjir boleh boleh mantap 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 oke untuk HP-nya kita taruh dulu ini apalagi untuk kelengkapannya dapet casing loh kok dapet casing lagi ya jadi ini ini case yang buat yang ada powerbank-nya dikasih lagi casing bening buat dipakai sehari-hari cuy oh my god 1,6 juta loh really buku panduan ya normal lah dikasih ini sama charger chargernya ini kayaknya gak fast charging fast charging gak sih kayaknya enggak dah iya kayaknya gak fast fast charging ya enggak 18 watt doang cuy untuk charging chargingnya ini cuma 18 watt yah siapa peduli lah HP-nya juga udah bagus cakep banget lah oke oke aku bakal beresin dulu ya cuy ya oke dan ini dia untuk HP ITEL P65-nya cuy di bawahnya ini masih ada jack audio ya jadi bisa buat dicolokin pakai headset headset kabel cuy jadi buat main PUBG kayaknya ini gak perlu pakai adapter-adapter cakep lah speakernya berapa nih satu kah ya speakernya cuma satu cuy di bawah sini doang di atas enggak ada ya oke di sini ada lubang buat ini SIM card kayaknya bisa tambah kartu memori ini oh dia fingerprint-nya di bagian kanan ya di bagian tombol power oke lah hidupin langsung oke aku bakal setting-setting dulu sih oke dan ini dia tampilan awal dari ITEL P65 ini ala-ala gaming sih ini wallpaper bawaan yang ngomong-ngomong ya ini belum tak ubah sama sekali wallpaper-nya jadi bener-bener wallpaper bawaan dari ITEL P65-nya cuy ya kalian suka pamerin ke teman-teman kalian sih kalau kalian beli HP ini woy HP gaming nih padahal ya HP 1,6 juta cuy oke langsung aja pergi ke pengaturan aku bakal lihat untuk CPU dan lain-lainnya di sini dia modelnya ITEL P671L CPU-nya pakai Unisoc T615 kamera belakangnya 50MP kamera depannya 8MP baterainya 5000 mAh layarnya dia di 720x1600 HD ya berarti ya HD ya bukan Full HD ya berarti ya RAM-nya 8 ini bisa kalian tingkatin lagi misalkan kalian pengen tambahin RAM-nya sekiranya kalian kurang cuman kata gadgetin ya gak ngaruh-ngaruh amat jadi gak perlu lah versi Android-nya 14 sudahan ya versi Android terbaru cuy boleh 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 oke itu aja untuk spesifikasinya penyimpanannya udah kepakai sekitar 13 hampir 14GB 14GB 14,23GB udah terpakai padahal belum tak install apa-apa nih emulator belum tak install tak isi game aja belum tapi udah kepakai segitu tapi yaudahlah langsung aja oke disini aku udah install 5 emulator yang sering banget aku jadiin konten yaitu Itel P6 2 PPSSPP Darkstation Dolphin dan juga emulator Suyu cuy ya ini sebenernya ini rada-rada gimana tapi gak apa-apa lah sekalian aja cuy ya aku bakal mainin sekitar 1 game 1 game aja kalau nanti videonya rame aku bakal buatin full video sendiri untuk cobain emulator di Itel P65 ini cuy jadi yaudah ini dia cuy untuk performa gaming di emulatornya oke yang pertama aku bakal cobain di emulator Aether SX2 dengan settingan bawaan ya ini bener-bener settingan bawaan ini gak ada yang aku ubah-ubah ini settingan dari sistemnya ini ya kayak gini doang grafisnya GPU-nya OpenGL tingkat resolusinya 1x dan ini bawaan semua untuk game yang aku bakal mainin disini God Hand cuy dan ini dia cuy ini dia cuy lancar lancar loh ini settingan bawaan ya ngomong-ngomong ini settingan bawaan cuy hah Gateng settingan bawaan lancar rada gak percaya sih aku oke kita coba mamam ini wah ini kok disetting lagi lebih lancar lagi cuy anjir settingan bawaan aja lancar loh oke frame drop ya mungkin emang perlu oke lanjut ke emulator selanjutnya yaitu PPSSPP settingannya kayak gini aja gak ada yang aku ubah cuma lewat lanjut bingkainnya aku ubah jadi 2 ini aku checklist dan ini aku tak terbatas udah gitu doang yaudah langsung aja aku bakal cobain main gamenya cuy oke langsung aja main God of War lihat FPSnya di 60 iki pulancar cuy lancar loh lancar banget ini gila gokil padahal settingannya sederhana banget oke lanjut ke emulator selanjutnya yaitu Dark Station ini emulator PS1 ya harusnya lancar sih settingannya pun aku gak banyak ubah cuma settingan di bagian grafisnya nih biar jadi 16 banding 9 doang yaudah gitu langsung ini dia untuk emulator PS1 dan ini dia untuk game PS1 nya aku cobain main game pepsi men yaa lancar sih aku aja coba di hp wistokfirullah aku coba di hp yang lumayan kentang dulu aja yaa lancar harusnya PS1 disini lancar banget tadi aja PS2 lancar cuy oke gak ada masalah ya fps nya pun gak turun sama sekali alalalalalalalalalalalalala misi yang ketabrak gila oke PS1 gak ada kendala sama sekali ini lancar banget cuy enak lah lanjut ke emulator Dolphin nah disini aku bakal main RE4 di Wii nya ya bukan yang Gamecube kalau Gamecube harusnya lancar sih aku bakal dicoba di Wii nya settingannya bawaan ini gak tau ubah-ubah sama sekali jadi langsung aja aku bergelisung main dan ini dia ketika bermain game Resident Evil 4 di emulator Dolphin pakai settingan bawaan woi lancar cuy eh lancar loh lancar cuy penasaran aku tebaknya ini lancar cuy oke lanjut ke emulator suyu ini sebenarnya keterlaluan tapi gak apa-apa lah daripada banyak yang request nanti malah bingung aku drivernya gak bisa diganti dia kayak mediatek ya jadi kalau driver tuh setauku cuma bisa dipakai di chipset snapdragon jadi selain snapdragon kayaknya drivernya gak bisa diganti jadi bawaan aja cuy settingannya pun ya gak ada yang tak ubah-ubah gamenya aku bakal cobain cuphead moga aja bisa dimainin lah ya oke ini dia untuk gamenya simple aja gak usah dibuat reguler oke apakah bisa wis 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 waduh ngelak parah sih ngelak 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 aduh 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 telat banget dah lompatnya oke jadi gitu untuk sedikit ya review lah ya gak review sih ini unboxing sama tes-tes main emulator sedikit-sedikit di itelp65 gimana menurut kalian apakah HP ini worth it banget dibeli dengan harga 1,6 juta cuy yah menurutku ini worth it sih tapi jangan jangan dipaksain main suyu lah ya jangan main game switch lah itu berat-berat banget cuy kalau minimal ya kalian main ether atau PSB gitu lah kalau kalian main game emulator lah ya cuma kayak untuk app sama yang lain kalian bisa cari di youtube lain lah aku juga gak bahas itu cuy jadi gitu doang semoga video ini jadi referensi buat kalian yang lagi cari HP buat kalian yang mau bang coba tes game ini bang coba tes game ini bang kalian bisa komen aja di kolom komentar nanti aku bakal cobain cuy di HP ini jadi gitu thank you udah nonton dan bye-bye sub indo by broth3rmax